Jadi intinya untuk cendet bayek dan gembung, walaupun sudah umur di usia dewasa Mas Sekoyak, pastikan jenis kelamingnya dulu sebelum melakukan perawatan. Meskipun jantan kan tetap sama Mas Sekoyak, perawatannya. Yang penting satu, kalau masalah ilmu cendet ini, satu burung cendet ini harus mapan dulu umurnya Mas Hadi. Kalau masih muda memang belum stabil, istilahnya masih over emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya cendeters asal kota Probolinggo. Kenentan dulu namanya Mas. Nama saya Eko Klana, cendeters asal kota Probolinggo. Pembahasakan ini apa Mas Sekoyak? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis kelamin cendet, betina, dan jantan. Bukan Mas Sekoyak, cendet bayek dan gembung sembuh-sembuh. Yang ini burungnya, contohnya, karakternya ya? Cendet karakter bayek. Tapi kalau di rumah Mas Hadi, istilahnya cendet sudah dua kali mabung, tetap bunyi anak-an. Ini istilahnya. Satu contoh seperti ini Mas Hadi, meskipun ini jangkriknya saya naikkan, istilahnya tidak saya takar tetap bunyi anak-an masih ada Mas Hadi. Pas lagi pas dikerodong Mas Sekoyak? Posisi dikerodong pun kalau kita lewat, di bawahnya pasti bunyi anak-an, bunyi mie. Sampai sambian bingung sendiri ya? Ya, makanya takut jadi suatu kendala nanti ke cendet-cendet yang lain, yang siap. Karena cendet ini seringkali bunyi mie, bunyi anak-annya seringkali Mas Hadi. Dan baru saja saya disini pantai juga Mas Sekoyak? Ketemunya gimana ini Mas Sekoyak? Settingannya apa? Gimana? Ini jarang mandi Mas Hadi, kalau cendet seperti ini saya jarang sekali memandikan, paling satu minggu, satu kali kadang tidak mandi Mas Hadi. Tapi tetap kita jemur kerodong. Ya, terutama jangan sekali-sekali malam kita mandikan, kalau cendet karakter seperti ini. Extra voting selalu kita josh istilahnya. Intinya main panas Mas Sekoyak? Cendet-cendet ini tipenya panas Mas Hadi memang. Saya cenderung curiga ke betina ini Mas Hadi. Memang, karena dia agak ngembung memang. Dan mata kurang cerah. Sup, 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 sup. Coba lebih dekat. Coba tahu di koca apa ujungi. Kalau mata ini yang istimewa sih kok ya? Kembung. Kembung. Tidak ada faktornya sama sekali. Emosinya juga tidak ada Mas Hadi. Kalau sampai jumpa, Pak Bung, itu Mas? Belum. Kebetulan belum, Pak Coba sama sekali. Karena cendet yang siap di rumah banyak Mas Hadi. Ya, kebetulan kemarin ya ada titipan dari Malang Mas Dhani Otomotif juga yang cendet yang namanya overdosis ya. Ya, nanti kita review Mas Sekoyak Gantang. Hari Sabtu ya? Hari Sabtu insya Allah kita coba kondisinya sudah, Alhamdulillah, sudah mapan Mas Hadi. Kendala dari Mas Dhani cendetnya munting itu cuma. Munting itu, Pak? Iya. Sekarang, Alhamdulillah, agak lumayan. Tapi ya, saya kurang yakin. Makanya besok, hari Sabtu insya Allah saya bawa ke Gantangan Keraksan, KBC, Mas Hadi. Dan penanggannya yang ini. Jadi banyak teman-teman, Mas Sekoyak, yang mengalami burunya Nihik, Dumbung, seperti ini Mas Sekoyak. Karakter seperti ini, jadi sebelum melakukan perawatan yang lebih lanjut, harus benar-benar dipahami apakah cendet yang sempur jantan atau betina. Dari contoh disini tersempurkan cendetnya, tidak ada menunjukkan karakter betina, Mas Sekoyak. Ya, tapi saya curiga ini mulai, Mas Hadi. Karena cendet ini, terutama saya lihat dari mata, kurang bersinar, Mas Hadi. Kurang lebar, Mas Hadi. Pandangannya kurang serem, ya. Sangat sayu pandangannya, Mas Hadi. Terus, kalau mempunyai cendet seperti ini, kalau memang materinya sudah kadung pelihara, terus kita memasteri secara masteran yang bagus, terus kebetulan burung itu cerdas, sebaiknya jangan dijual dulu. sebaiknya dipelihara. Tidak masalah, cendet betina atau jantan main di lapangan tidak masalah. Tidak jadi masalah, Mas Hadi. Yang penting, bawanya irama lagu, bagus, terus sepit, terus tonjolan, istilahnya materi bagus, sayang kalau kita jual, Mas Hadi. Jadi, ini nanti akan memiliki keuntungan sendiri kalau di Gantan, Mas Sekoyak? Ya, Mas Hadi. Sebenarnya, nanti yang jantan akan ada problem saat melihat cendet betina gacol, kan begitu, Mas Eko. Anggap kamar rayu, kan gitu. Kalau sambian sendiri kalau dirayu, gimana, Mas Eko? Munting. Kalau munting repot kalau orang, Mas Hadi. Jadi, munting, ya. Terus lagi ada pertanyaan ini sedikit menyimpan. Ada pertanyaan dari teman daerah Probelinggo juga, Mas Hadi. Kenapa mas cendet saya posisi di Krodong, kok? Volumenya nggak keluar, terus materinya nggak keluar. Saya tanyakan, terus burung itu posisi nyulang, Mas Hadi. Kalau burung nyulang, bunyinya nggak akan nekat, Mas. Saya jawab begitu, Mas Hadi. Karena meskipun dikandeng, problem. Meskipun bulu cendet kayak nyulang, bulu kering, semua kalau kewajian nggak mungkin stabil kalau jadi gandangan, Mas Hadi. Makanya kalau punya yang teman-teman, barangkali khususnya pemula, mempunyai cendet yang problem bulu, sebaiknya ditahan dulu. Kita sabar dulu, ditunggu proses mabung dulu. Setelah mabung, baru kita restart lagi. Istilahnya, istilahnya kita setting ulang, Mas Hadi, dari nul. Karena kalau cendet problem bulu, itu sangat susah kita menyetingnya, Mas Hadi. Dan cendet itu kebanyakan, 90% cendet itu akan nakal. Dan jadi karakter nanti kalau kita paksa. Dan jangan sekali-sekali dimandikan sore atau terutama malam hari, Mas Hadi. Kalau mau memandikan siang itu nggak apa-apa. Habis kita cemur, kita mandikan. Tetap ngembung cendet ini. Untuk materi ini saya tahu sendiri, barusan teman-teman, ya? Kalau materinya lumayan, Mas Hadi, ya. Gereja diulang-ulang, gereja tarungnya. Nah, untuk setelah lapangan nantinya, Mas Iko, burung cendet kayak ini, ya. Betina, ya. Pastinya akan problemnya banyak di rumah. Setelahnya digantangan, saya mau gantang. Bagaimana Mas Iko, Nanti, jurnal-jurnal yang seperti ini, Mas Hadi? Kalau tipe cendet kembung seperti ini, Mas Hadi. Kalau di lapangan, ini khususnya... ...menurut settingan saya pribadi, Mas Hadi, ya. Itu saya kasih jangkrik agak banyak lah. Istilahnya minim lima. Bahkan bisa lebih. Ulat Hongkong, karena untuk... ...pasti ulat Hongkong cukup dua ekor atau tiga ekor. Untuk mendongkrak emosi burung yang kembung. Karena biar anget, Mas Hadi. Jadi, kalau di rumah, Pak mau berangkat, jadi tidak perlu mandi? Kalau tipe seperti ini, tidak saya mandikan, Mas Hadi. Nanti, lihat di cuaca, di gantangan. Kalau cuacanya agak mendung, tidak usah mandi sama sekali, tidak masalah. Kalau cuacanya panas, bisa kita semprot. Atau kita mandikan di lapangan. Habis itu, baru kita kasih jangkrik minimal lima ekor. Ulat Hongkong minimal dua ekor, Mas Hadi. Seperti itu, ya. Jadi, seperti ini sendiri pun, kalau sendirian, tidak bunyi, Mas Iko. Tapi kalau ada lawan, masing-masing putih dan berginar, ini langsung reaksi, ya. Langsung. Tidak ada istilahnya seperti itu. Dan sini pun ada dua, ya, Mas Iko, ya. Sendet betina, ya. Sendet betina, kebetulan saya punya dua, Mas Hadi. Itu pun saya kebetulan pas beli, pas salah. Tapi sudah terlanjur, saya masteri, terus materinya. Lagunya masuk, lagunya masuk, gereja, terus kunti, tempurnya juga ada, Mas Hadi. Bisa-bisa jadi ancaman nantinya, Mas Iko, ya. Jadi seperti ini, teman-teman, kalau terjadi berginar. Tidak ada istilah, Mas Iko, Mas. Tidak ada istilah, Mas Iko, ya. Kalau sendirian, tidak seperti itu bunyinya, ya, Mas Iko, ya. Ada apaan, Mas Iko, ya? Iya, Mas Hadi. Untuk materi, biasanya di rumah, hanya bunyinya diulang-ulang. Nah, ini burunya dulu. Kalau sendet betina, biasanya, kalau materinya, sering ngeban istilahnya, Mas Iko, ya. Sering ngeban diulang, Mas Iko, ya. Saya juga punya dulu, Mas Iko, yang dikasih nama nama raja itu, Mas Iko. Ternyata betina sampai nelur, Mas Iko, tapi burunya full factor. Ya, memang, tidak semua betina itu jelek, Mas Iko, ya. Kadang, di lapangan juga bagus. Tergantung kita yang merawatnya sendiri, Mas Iko. Jadi, intinya, untuk sendet bayi dan gembung, walaupun sudah umur di usia dewasa, Mas Iko, ya. Pastikan jenis kelaminnya dulu sebelum melakukan perawatan. Meskipun jenis kan tetap sama, Mas Iko, ya. Sama, perawatannya. Yang penting, satu, kalau masalah ilmu cendet ini, satu burung cendet ini harus mapan dulu umurnya, Mas Iko. Kalau masih muda, memang belum stabil. Istilahnya, masih over emosi. Kalau sudah ngorat atau ganti bulu sampai dua kali mabung, itu cendet itu akan lebih nagen. Lebih nagen lagi. Dan akan lebih gacor lagi. Memang agak lama, teman-teman, untuk sendet betina memasuki masa-masa gacor atau masa-masa dirahi, ya, Mas Iko, ya? Iya, Mas Iko. Oke, cukup sekian dulu, Mas Iko. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Adi. Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.